Ini mudah-mudahan juga jadi pesan ya. Orang yang sama, Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Sama ketika beliau jadi presiden, pemimpin tertinggi, ceritanya, ini mah ada yang udah jadi gubernur. Mampir asawan ke pemimpinnya. Bawalah oleh-oleh, bawa kue. Ada halnya ya, kue. Mampir, dicicipin deh itu kue. Baru juga satu gigit, aduh meni enak pisang. Tapi gak ngomong Sunda ya? Iya, ya enggak dong. Ini kan bahasa kita aja. Udah gitu ditaruh lagi kuenya, saking enaknya ditanya. Ini kue senak gini, di negara, di kota yang kamu pimpin, ini semua orang bisa makan gak? Akhirnya dijawab, oh ini gak bisa. Ini mahal. Gak semua orang mampu beli. Maka kata pemimpin tertinggi, kata saya di Nomar ketika itu, mana untakan? Taruh lagi, bawa pulang sana. Nanya dong, wahai Amirul meminin, gak ini, teh cuma kue. Emang kenapa? Kan wujud kebaikan, atau respect, ini mah ikhlas pengen ngasih aja. Kok jadi salah mulu saya? Ini ada pelajaran kebaikan. Yang dia bilang kayak gini, ketahui lah kita kalau jadi pemimpin, kalau negeri kita lapar, kurang, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Kalau negeri kita akhirnya makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Ini apa kabar, kalau yang mimpinnya tambah buncit, yang dipimpinnya tambah kelaparan, ini jadi masyarakat. Aduh, ini, 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 keprok baru dah, keprok ini menyentuh gitu. Kalau mau jadi pemimpin, itu bukan pemimpin yang duluan kenyang. Bukan pemimpin yang duluan selamat. Misalkan ada evakuasi penyelamatan satu kapal, jangan pemimpin yang duluan nyeberang. Dia matah harus terakhir nyeberangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.